Dibawalah orang kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Matius 9 ayat 2 Sedara-sedari yang terkasih di dalam Tuhan, Banyak orang berdoa kepada Tuhan supaya memperoleh, mendapatkan mujizat, termasuk kesembuhan. Tetapi sadarkah kita bahwa yang lebih penting adalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Dari kisah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, kita bisa belajar bagaimana Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni. Dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mengampuni. Dikatakan bahwa ada orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Orang yang membawa ini punya kepercayaan bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Dan Yesus memang tidak langsung menyembuhkan. Tetapi Yesus meneguhkan iman mereka dan berkata, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ini rupanya diperasangka buruk oleh orang ahli Taurat yang menyaksikan. Yesus dianggap menghujat Allah. Namun justru Yesus kemudian tahu isi pikiran ahli Taurat itu dan mengatakan, Sebenarnya yang lebih penting itu mengampuni atau menyembuhkan. Berkata, dosamu sudah diampuni ataukah kemudian berjalanlah. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan setelah itu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Berdirilah dan sembuhlah. Pulanglah ke rumah. Dan orang lumpuh itu sembuh. Nah, sedara-sedari yang terkasih di dalam Tuhan, Di dalam iman dan di dalam relasi dengan Tuhan, Kita harus selalu menyadari bahwa yang lebih utama ketika kita datang kepada Tuhan, Kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Bahwa kemudian ketika kita diberi mujizat kesembuhan, Kita bersyukur. Tetapi terutama, Kita bersyukur karena Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu, Kita harus selalu datang kepada Tuhan dengan penuh iman kepercayaan, Supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.